Terima kasih, Mas Hendi Yawan, moderator yang saya hormati. Terima kasih, Guru Martin Handoko yang terhormat, Prof Said Hamid Hasan yang terhormat, berbahagia sekali sepagi hari ini bertemu dengan Guru Martin dan Prof Hamid dalam satu forum. Dan Prof Hamid ini guru saya, beliau supervisor saya di studi doktoral dan saya sangat bahagia ketemu dengan beliau di forum ini. Dan para bruder, suster yang terhormat dan Bapak-Ibu peserta webinar yang ada di room ini, baik yang mengikuti secara berkelompok ataupun individual. Dan sepertinya ini juga live on YouTube, Bapak-Ibu peserta yang live di YouTube yang saya hormati dan para peserta semuanya yang saya hormati. Terima kasih, kesempatan sudah mengizinkan kami untuk berbagi informasi di ruang virtual yang sangat membanggakan ini. Romo, bruder, suster dan Bapak-Ibu semuanya, mohon izin saya akan share screen. Dan izinkan saya untuk mencari filenya. Sambil Pak Yuli mencari file, nanti Bapak-Ibu, suster, buder yang akan bertanya, mengutarakan pendapat dan bertanya. Nanti silahkan resen dulu, karena Zoom meeting kita ini berbeda dari Zoom biasanya, agar Panitia dapat men-spotlight dan menjadikan sebagai panelis, Bapak-Ibu guru maupun kepala sekolah, lalu bertanya, resen, lalu spotlight, nanti mengutarakan satu orang satu pertanyaan. Begitu. Mari Pak Yuli, silahkan kami lanjutkan. Baik. Baik, Mas Sandy. Mohon maaf, ini sudah tampak atau belum, Mas Sandy? Sudah, Bapak. Oke. Karena sepertinya laptop saya agak lemot ini untuk ini. Tapi, ya, mudah-mudahan bisa lancar. Baik. Ramau, Bruder, suster, dan Bapak-Ibu, beserta semua yang saya hormati, kesempatan yang hari ini saya akan berdiskusi, memaparkan sedikit pemikiran tentang apa itu sekolah dan apa peran sekolah yang ideal dalam masyarakat kita sekarang ini. Sehingga kemudian saya membuat judul yang menurut Mas Sandy ini provokatif, tetapi tidak ada niat saya untuk memprovokasi Bapak-Ibu semuanya begitu, karena ini lontaran-lontaran pemikiran yang barangkali nanti menjadi hal yang bisa kita diskusikan. Ramau, Bruder, dan Bapak-Ibu semuanya, dan peserta yang saya hormati, budaya sekolah yang saya maksud di sini itu adalah bahwa sekolah itu menjadi tempat untuk melestarikan, mewariskan budaya-budaya leluhur kita di masa lalu, sehingga kemudian itu terkomunikasikan dengan baik kepada generasi anak-anak kita pada hari ini. Sehingga kemudian kurikulum budaya yang daerah terutama, karena ini yang akan kita bahas di sana nanti, kurikulum budaya daerah yang barangkali nanti bisa menjadi pemicu untuk bisa mengembangkan budaya-budaya yang lebih kekinian melalui media atau melalui arena yang namanya sekolah. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas nanti tentang bagaimana pengembangannya dan juga bagaimana implementasinya dan bagaimana kita mengevaluasinya untuk pengembangan kurikulum budaya daerah yang nanti bisa menjadikan sekolah itu melahirkan budaya-budaya baru dalam hal mendidik anak-anak kita. Bapak-Ibu, seandainya saya menggunakan Mentimeter, menti.com dengan melaksanakan survei-survei kecil di sini dengan bertanya apa yang muncul pertama kali dalam pikiran Bapak-Ibu tentang sekolah, barangkali nanti jawabannya akan sangat beragam. Namun mohon maaf itu tidak saya lakukan karena mengingat keterbatasan waktu, jadi saya tidak menggunakan menti.com untuk bertanya kepada Bapak-Ibu. Namun dari pertanyaan ini, yang sering muncul pikiran kita tentang sekolah adalah yang pertama muncul adalah sekolah itu identik dengan adanya gedung. Sekolah itu identik dengan adanya PR. Sekolah itu identik dengan adanya seragam. Dan lain-lain yang berkaitan dengan sekolah yang selama ini kita dengar. Namun satu hal yang menarik yang perlu kita cermati hingga hari ini adalah dulu keajar Dewan Toro tidak menyebutnya sebagai sekolah, tapi beliau menyebutnya sebagai taman. Jadi taman itu menyenangkan. Seperti Bapak-Ibu misalnya punya anak kecil yang kita ajak ke taman, anak-anak itu akan riang. Nak, ayo kita jalan-jalan ke taman. Anak-anak ini riang. Begitu berada di taman, anak-anak ini juga riang. Karena ketemu dengan teman-temannya, juga ketemu dengan senior-seniornya dan orang-orang yang lebih dewasa yang membimbingnya. yang mengajaknya ke taman. Namun begitu mau diajak pulang karena ini, nak ini sudah sore, ini mau hujan, ini sudah malam, ayo kita pulang. Anak-anak ini menjadi cemberut. Nah, harusnya sekolah itu begitu. Mau berangkat ke sekolah riang, berada di sekolah riang, namun ketika mendengar bel pulang sekolah, itu cemberut. Namun sekolah hari ini kebalikannya. Berangkat ke sekolah cemberut, berada di sekolah cemberut, namun begitu mendengar bel pulang, senangnya luar biasa. Bahagianya luar biasa ketika mendengar bel pulang. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bahwa sekolah tidak entik dengan gedung dan sebagainya tadi di awal, tetapi mari kita pahami bahwa sekolah itu menjadi sebuah arena, menjadi sebuah arena media pembentukan budaya. menjadi arena memproduksi budaya-budaya baru. Yang kemudian kita sebut bisa, kita sebut sebagai budaya sekolah. Nah, kemudian, sekolah juga menjalankan fungsi, yaitu sebagai menjalankan pendidikan yang berakar pada budaya bangsa. Dan harus kita pahami juga bahwa di samping dua hal di atas, bahwa sekolah itu menjadi arenanya, menjadi ajangnya, menjadi tempat bersemayamnya kurikulum yang kita pakai untuk mendidik anak-anak bangsa. Sehingga kemudian, kita pahami bahwa kurikulum itu menjadi jantungnya pendidikan. Jadi, jantungnya pendidikan itu adalah kurikulum. Dalam setiap kegiatan pendidikan, selalu terdapat kurikulum. Dan peran kurikulum dalam setiap kegiatan pendidikan itu menjadi the heart of education-nya, menjadi jantungnya. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Sekolah itu menjadi arena pembentukan budaya, menjadi pelaksana pendidikan yang berakar pada budaya bangsa, dan ada kurikulum yang menjadi jantung di situ. Nah, bahagia sekali Romo, Bruder, Suster, dan Bapak-Ibu semuanya, Prof. Amit, dan Bruder Martinus. Ini saya menemukan ada beberapa dokumen yang mengperkenalkan sekolah sebagai tempat produksi budaya, tempat pembentukan budaya. Ada hasil risetnya tim, Mas Hendi dan kawan-kawan yang menunjukkan ada kurikulum punggul berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya Yayasan Pemotinukur, dan juga ada pendidikan karakter berbasis keluruan budaya daerah. Nah, dokumen-dokumen ini yang kemudian ini semakin mengarahkan kepada kita untuk sampai pada pemahaman bahwa sekolah adalah arena pembentukan budaya untuk mendidik anak-anak kita. Dan juga ada hasil-hasil riset yang sudah dilakukan di beberapa perguruan tinggi. Salah satunya adalah ini mahasiswa saya yang meneliti tentang legitimasi budaya dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Nah, ini terjadi juga di sekolah-sekolah yang barangkali artinya berbeda gitu ya, artinya agama yang berbeda itu terjadi juga di ada dukungan-dukungan budaya, ada legitimasi budaya yang dijadikan landasan, berpikir, dan juga pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan anak-anak di sekolah. Jadi, dan ini sudah terbit dan bisa di, Bapak-Ibu, konsumsi nanti untuk itu. Dan, tentang bagaimana budaya sekolah itu dibangun dengan tentunya ada kebijakan tentang kurikulum muatan lokal yang itu didasarkan pada budaya, maka kita dihadapkan pada tantangan-tantangan global, modernisasi dan globalisasi. Nah, mungkin kita akan bertanya, apakah budaya lokal berada dalam pusaran global gitu ya? Ini sengaja saya berikan tanda tanya untuk hal itu, karena ini sebenarnya saya tidak suka menyebut lokal, karena kalau lokal itu identik dengan apa ya, kualitas yang pemain lokal gitu kan, kedengarannya jadi pemain yang begitu ya, tidak berbeda dengan pemain internasional atau gitu ya, jadi lokal. Maka kemudian ada keyakinan bahwa yang globalisasi ini sebagai sebuah ibarat sebuah mobil truk besar yang dia turun dari ketinggian dan dia akan menabrak apapun yang ada di depannya, sehingga kemudian globalisasi ini sepertinya akan sulit dilawan. Namun ada namun ada keyakinan bahwa yang bisa melawan globalisasi itu ya identitas lokal. Apa namanya, kearifan-kearifan budaya lokal yang bisa melawan globalisasi, yang kemudian bisa menjadi penyaring globalisasi, menjadi filter globalisasi itu ya budaya-budaya kearifan-kearifan lokal. Sehingga kemudian dengan adanya globalisasi ini kan muncul di pemahaman kita yaitu tentang adanya global village. Nah, global village. Nah, itu sekarang menjadi memisahkan antara desa dan kota. Desa, kota begitu seolah-olah tidak menjadi ada batasan lagi. Dulu kalau bedanya dosa dengan kota itu, kalau di kota kalau kita jalan itu harus memandang ke depan begitu, karena nanti kalau tidak memandang ke depan nanti akan menabrak orang-orang yang ada di depan kita. Tapi kalau di desa, kalau berjalan di desa itu harus memandang ke bawah. Karena apa? Nanti kalau tidak memandang ke bawah itu nanti akan menginjak kotoran-kotoran hewan yang ada di jalan. Itu lelucanya begitu. Terus kemudian ada tatanan dan cara dan tata dan cara. Negara mawa tata, desa mawa cara. Jadi ada cara-cara yang yang harus dipahami ketika kemudian kita hidup di sebuah wilayah, sebuah daerah, desa, dan kota. Itu ada cara-cara yang kemudian harus kita pahami karena menjadi berbeda dalam hal pelaksanaannya. Kemudian kita diadakan pada hal-hal yang sifatnya simetris-asimetris untuk bisa melawan globalisasi ini atau setidaknya menjadi filter atau menziasati globalisasi ini ada hal yang menarik yang bisa kita contoh dari orang-orang yang berpikir asimetris. Tidak simetris tapi orang-orang yang berpikir asimetris. mungkin Bapak-Ibu Promo Bruder dan suster pernah mendengar nama Sandi Sandoro ini penyanyi Indonesia yang dia bisa lihat ini menjadi salah satu penyanyi yang cara berpikirnya itu asimetris. Sandi Sandoro itu tidak terkenal sampai dengan dia menjadi juara Jerman Idol. Nah, menariknya Sandi Sandoro ini memilih memilih negara Jerman untuk ikut lomba-lomba Idol-Idol itu tapi tidak di Indonesia. Dia orang Indonesia tetapi dia memilih untuk menjadi kompetisi Jerman Idol di Jerman dan dia menjadi juara di sana sehingga kemudian ketika dia menjadi juara di Jerman maka dia pulang ke Indonesia dan terkenal menjadi penyanyi hingga sekarang. Contoh yang lain barangkali Promo Bruder Bapak-Ibu semuanya pernah dengar namanya Eki Cahyadikam Eki Cahyadikam itu orang Indonesia yang menjadi juara di All Together Know Italia dia menjadi penyanyi di Italia yang terkenal dan ini sekarang mulai merangkak terkenal di Indonesia Eki Cahyadikam nah ini orang-orang yang berpikir asimetris susah kalau ingin menang di Indonesia karena mengalahkan 250 jutaan jiwa tapi kalau di negara-negara Itali, Jerman dan sebagainya barangkali kompetitornya tidak sebanyak itu sehingga kemudian ini asimetris secara berpikir yang patut kita kita perhatikan dalam meraih kesuksesan bagi orang-orang ini nah dengan cara berpikir yang asimetris ini barangkali Indonesia perlu mengadakan TKI Idol di Taiwan TKI Idol di Hong Kong TKI Idol di Arab Saudi sehingga kemudian ketika mereka pulang nanti mereka tidak hanya membawa devisa dan sebagai TKI tapi nanti setidaknya menjadi juara-juara Idol di negara tempat dia bekerja dan contoh lain negara China cara berpikirnya asimetris ketika American Idol ada di Amerika maka orang-orang China perantuan di Amerika juga mengadakan Chinese Idol tapi tempatnya di Amerika juga sehingga sama terkenalnya juara American Idol sama terkenalnya dengan suara Chinese Idol yang sama-sama di Amerika nah ini asimetris yang barangkali patut kita perhatikan kemudian ada keunggulan-keunggulan kompetitif komparatif yang barangkali nanti bisa dikembangkan menjadi budaya sekolah yang itu bisa dipakai untuk menyaring untuk meng-counter untuk bukan untuk melawan ya melawan apapun kayaknya susah karena ini tetapi setidaknya untuk menjadi alternatif dari budaya-budaya global ini yaitu budaya-budaya kompetitif yang dimiliki oleh sekolah yang itu dihasilkan dari keunggulan sekolah yang dimiliki dari usaha sekolah nilai-nilai tambah yang dimiliki oleh sekolah karena kegiatan-kegiatannya itu memiliki kelunggulan-keunggulan baik di aspek akademik ataupun non-akademik ataupun produk ataupun pelayanan yang nanti bisa kita kembangkan disitu dengan dengan budaya-budaya lokal sebagai basis utamanya untuk menjadi asimetris pada budaya-budaya global ini dan contoh lain yang barangkali bisa melawan globalisasi ini sekadar pelontaran ide BMKG di Indonesia itu sudah bisa membuat teknologi hujan sudah bisa membuat hujan ketika kekeringan di Indonesia BMKG sudah bisa membawa membuat hujan dan kemudian dia bisa membawanya ke darah-darah yang kekeringan tetapi teknologi ini mahal untuk bisa membuat hujan itu BMKG menghabiskan dana miliaran bahkan trilunan mungkin tetapi barangkali untuk di prodi-prodi perguruan tinggi misalnya itu bisa ini sekedar lontaran ya bisa mempelajari hal-hal yang sifatnya metafisik super natural ketika BMKG membuat hujan itu mahal orang-orang pintar Jawa itu kan bisa memindahkan hujan dengan ritual dan doanya orang-orang mau buah punya hajat nikahan mantenan anak-anaknya itu bisa supaya tidak hujan bisa mengundang orang-orang pintar Jawa untuk memindahkan hujan ini murah barangkali kearifan-kearifan budaya lokal ini yang bisa dipakai untuk menjadi penyaring contoh lain Korea Utara misalnya punya teknologi roket bertenaga nuklir nah mahal itu dan Korea harus dihadapkan pada embargo dunia karena teknologi nuklirnya sementara orang-orang pintar di Jawa itu bisa meluncurkan teluh misalnya tenung misalnya dengan ritual dan rapalan-rapalan mantra misalnya bisa kita pelajari hal-hal ini untuk kebaikan begitu jadi tidak semata-mata untuk hal yang negatif tapi untuk kebaikan-kebaikan dan kesejahteraan kita seperti tadi memindah hujan dengan ritual dan doanya nah ini barangkali budaya-budaya kearifan lokal yang bisa kita kembangkan untuk menjadi alternatif bagi pengembangan budaya-budaya global kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan budaya daerah nah ini ada ada landasannya ada landasannya dan ada dasarnya latar belakangnya kita kita di kita ada ada undang-undang otonomi daerah ada desentralisasi pendidikan ada multikultural kemudian ada kearifan-kearifan budaya daerah dan landasannya salah satu yang diinisiasi oleh Prof. Amit yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Indonesia yang dimana Prof. Amit menjadi tim perumus di sini nah ini bisa menjadi landasan dan juga menjadi latar belakang kita untuk sebagai fondasi pengembangan kurikulum budaya daerah dalam sekolah-sekolah kita dan kenapa ini menjadi penting karena tujuan dari kurikulum budaya daerah itu luar biasa yaitu memberikan bekal pengetahuan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional secara khusus ini kurikulum budaya daerah ini mengenalkan dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam memiliki kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun masyarakat dan memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai norma dan aturan yang berlaku di daerahnya nah apa yang dimaksud dengan kurikulum budaya daerah ini itu kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas kompetensi daerah termasuk keunggulan-keunggulan daerah nah keunggulan-keunggulan daerah inilah yang perlu kemudian kita kemas kita jadikan sebagai sebuah produk budaya baru yang itu kita kenalkan sebagai alternatif munculnya budaya-budaya global seperti Gangnam Style dan sebagainya itu kemudian kita mengenalkan budaya-budaya daerah kepada generasi kita dan ini mata pelajaran itu bisa ditentukan oleh satuan pendidikan jadi satuan pendidikan itu punya kemenangan untuk menentukan mata pelajaran apa atau tema apa yang kemudian relevan dengan budaya daerah ini dan berikutnya tahapan dalam pengembangan kurikulum budaya daerah yaitu ada sembilan mulai dari analisis konteks kemudian identifikasi keunikan dan karifan budaya kemudian perumusan capaian pembelajaran nah ini capaian pembelajaran ini karena bahasa yang sekarang ngetrend itu adalah capaian pembelajaran lulusan learning outcome kalau yang kurikulum 13 itu KI-KD di situ Bapak-Ibu kemudian setelah perumusan capaian pembelajaran atau KI-KD ini kompetensi dasar itu kemudian kita penentuan tingkat satuan pendidikannya ada di paut atau sampai dengan perguruan tinggi nah itu menjadi penentuannya terus kemudian pengintegrasian capaian pembelajaran kemudian langkah berikutnya penetapan muatan daerah budaya daerahnya terus kemudian penyusunan silabusnya kemudian penyusunan buku teks sampai dengan evaluasi dan pengembangan ini lebih menekankan pada keunikan budaya daerah dan sumbernya tentu dari kearifan-kearifan budaya dan juga nilai-nilai luhur yang kemudian dimiliki oleh Yayasan Panglodi Luhur ini juga menjadi sumber untuk pengembangan budaya-budaya baru di sekolah nah tahap yang pertama kita yang analisis kontek itu nah analisis kontek kita menganalisa tiga hal yaitu lingkungan alam lingkungan sosial dan lingkungan budaya tiga hal ini yang menjadi penguat dalam hal eksistensi budaya ya sebab contoh di Bali itu sehingga karena saya memakai udeng itu jadi saya mencontohkan di Bali Bali itu lingkungan alamnya bagus tetapi itu menjadi lebih sempurna ketika didukung dengan budaya di sana jadi di Bali tidak hanya wisata budaya tidak hanya wisata alam tapi juga wisata budaya di sana nah apa yang kita lakukan dalam konteks ini yaitu menelaah dan meneliti kondisi nyata lingkungan alam sosial dan budaya dari daerah dan atau tempat pendidikan itu berada tempat satuan pendidikan itu berada harus kita mengenali di situ sehingga kemudian kita bisa menemukan kearifan-kearifan budaya apa yang bisa kita jadikan muatan dalam pendidikan anak-anak kita terus tentang apa yang kita kaji yaitu ini menggali potensi daerah dan keunikannya membentuk pemahaman serta titik terhadap keunggulan dan kearifan lokal serta memenuhi kebutuhan daerah dan nasional untuk menghadapi tantangan global nah tantangan-tantangan global yang di awal tadi yang saya sampaikan ini yang kemudian menjadi tantangan kita untuk kemudian kita bisa mendesain kemudian kita bisa memproduksi dan mengembangkan membentuk budaya baru melalui agen yang namanya sekolah nah langkah berikutnya yaitu identifikasi muatan lokal ya kita menentukan bahan kajiannya Bapak Ibu Romo Bruder Suster yang bertanggung jawab mengelola pendidikan ini kita menentukan bahan kajian yang layak untuk ditetapkan sebagai muatan budaya lokal dengan mempertimbangkan prinsip prinsip yang menjadi acuan kita dalam pada penguangan muatan lokal dan pada pelaksanaannya nah kita identifikasi muatan lokal ini menjadi penting karena identifikasi muatan lokal ini syarat dengan etnisitas misal hal-hal yang sifatnya sederhana sendawa gelegen itu saja itu kan ada pengaruh etnisitas bagi orang Indonesia barangkali gelegen sendawa itu tidak sopan tetapi sopan bagi orang Jepang bagi Amerika orang Inggris gelegen sendawa itu tidak sopan tapi sopan bagi bagi bangsa yang lain begitu ya nah sama di Jawa di Indonesia misalnya menawari makanan kepada tamu di Jawa Timur itu sopan tetapi tidak sopan bagi orang Jawa Tengah mau menawari makan minum pada tamu nanti dikira kayak di warung aja mau makan mau minum ditawari tapi bagi orang-orang Jawa Timur dan orang Timur barangkali itu sopan karena kepingin memberikan hidangan kepada tamu yang sesuai dengan kesukaannya begitu atau menghindari pantangan-pantangan makanan yang dikonsumsi oleh tamu misalnya gitu membawa celuri di malam hari misalnya di Madura itu barangkali boleh untuk menjaga diri malam hari membawa celuri tapi tidak boleh di Semarang malam-malam membawa celuri nanti kalau Mas Endi malam-malam membawa celuri di Simbang Lima ya tangkap polisi karena membawa saat jam gitu ya nah beda itu identitas memuatan lokal kemudian kita rumuskan capaian pembelajarannya rumusannya dalam bentuk pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui dibahami dan dapat dikerjakan oleh peserta tidik setelah menyelesaikan suatu baru dibelajar tertentu nah ini akan diintegrasikan pada mata pelajaran apa seni budaya prakarya PJUK bahasa teknologi atau mata pelajaran mata pelajaran lain nah atau berdiri sendiri nah ini menjadi pilihan-pilihan yang barangkali nanti promo brother pastor suster nanti mengidentifikasi kira-kira akan lebih efektif terintegrasi atau berdiri mandiri sebagai sebuah entitas fokasi ataupun akademis 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 itu nanti di di identifikasi bersama dirumuskan bersama kemudian langkah selanjutnya yaitu penentuan tingkat satuan pendidikan menentukan kompetensi yang sesuai dengan tingkat kesatuan pendidikan berdasarkan perkembangan peserta tidik tentu seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber terdahulu ini perlu identifikasi perkembangan peserta tidik agar kemudian dalam formulasi pengembangan kurikulum muatan daerah ini kurikulum budaya daerah ini itu sesuai dengan tingkat perkembangan siswa kemudian langkah berikutnya langkah selanjutnya yaitu pengintegrasian capaian pembelajarannya pengintegrasian kompetensi dasarnya yaitu menyesuaikan kompetensi ke dalam muatan pembelajaran yang relevan sehingga menjadi kesatuan yang utuh nah ini mau diintegrasikan ke PJOK seni budaya atau mata pelajaran mata pelajaran yang lain setelah kita berpikir untuk mengintegrasikan ataupun mandiri ataupun ini maka kemudian penetapan kita tetapkan muatan lokal dengan menentukan bentuk muatan lokal yaitu terintegrasi dengan budaya prakarya PJOK atau terpisah atau mandiri sebagai sebuah konten muatan lokal atau yang ketiga sebagai konteks pembelajaran nah ini menjadi pilihan-pilihan yang barangkali nanti perlu dipertimbangkan oleh bruder suster dan bapak ibu semua yang pengelola pendidikan di bawah naungan yayasan bangun di lukur ini nah kira-kira akan memilih cara yang mana yang lebih efektif kemudian mengenalkan budaya-budaya daerah ini sebagai alat untuk membelajarkan anak-anak kita nah ini sekedar contoh bruder suster dan bapak ibu semuanya contoh seandainya kita berpikir untuk mengintegrasikannya dengan seni budaya dan prakarya ataupun PJOK atau mata pelajaran yang lain contoh itu terjadi di Kalimantan Timur itu dengan melahirkan mata pelajaran baru yaitu tari tari enggang daya kenyah itu sebagai memuatan lokal wajib yang dijadikan sebagai salah satu materi pokok dalam mata pelajaran seni dan budaya begitu ya nah ini menjadi pilihan yang barangkali kalau 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 itu terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu terus contoh yang lain bila kita ingin memisahkan atau terpisah tidak terintegrasi sebagai memuatan lokal ya misalnya contoh di sekolah-sekolah di Jawa itu ada bahasa Jawa di Jawa Tengah bahasa Sunda di Jawa Barat terus kemudian di Jakarta ada pendidikan lingkungan dan budaya Jakarta dan ada contoh lain budaya hutan palawan di Kabupaten Bangka Tengah nah ini contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk melestarikan budaya daerah dan menjadikan sekolah sebagai arena untuk memutukan budaya-budaya baru dan nanti dari budaya-budaya ini yang kita kenalkan kepada anak-anak tentu nanti akan muncul kreativitas-kreativitas baru yang itu bisa melampaui batas-batas pemikiran kita ekspektasi kita sebagai guru karena saya yakin generasi kita itu generasi yang kreatif untuk sekarang karena banyak hal yang dilakukan oleh mahasiswa-siswa itu melampaui batas-batas ekspektasi saya sebagai dosen dan barangkali ekspektasi yang lain Bapak Ibu Guru di luar sana dan contoh lain sebagai konteks pembelajaran misalnya di Jawa itu terkenal ada yang namanya Pranonto Mongso Pranonto Mongso nah ini setara dengan apa namanya heroskop yang dikenalkan di dunia barat itu ya ada apa namanya Taurus Sagittarius dan sebagainya itu ya itu ini juga Pranonto Mongso ini juga apa namanya mencerikan sistem dan kepribadian seseorang gitu ya ini dipelajari di psikologi Jawa oleh Darman Doyatman itu nah ini contoh misalnya di Jawa nah mungkin nanti di budaya yang lain di Bugis, Makassar atau Pinang atau Minang atau Batak dan yang lain barangkali punya 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 semacam Pranonto Mongso nya di Jawa begitu lah ini bisa menjadi sebuah konteks pembelajaran yang bisa dikenalkan dengan 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 kemasan yang lebih bagus kepada anak-anak didik kita Pak Yuli mohon maaf waktu Bapak tinggal 2 menit lagi baik kemudian selanjutnya penyusunan silabus Bapak Ibu semuanya nah silabus seperti apa setidaknya ada sistematikanya yang umum yang sudah Bapak Ibu paham kemudian penyusunan buku teksnya menyusun buku panduan guru menyusun buku pelajaran dan sebagainya dan juga menyusun ini disusun berbasis aktivitas dan disusun berdekatan saintifik ini yang penting saintifik ini buku teks perlu disusun dengan pendekatan yang saintifik pendekatan ilmiah kemudian yang terakhir kita setelah melakukan itu semuanya nanti kita melakukan evaluasi baik evaluasi idenya evaluasi dokumennya evaluasi pembelajarannya dan evaluasi dampaknya kita lakukan evaluasi namun untuk kepentingan pembelajaran kita melakukan evaluasi proses nah untuk evaluasi ini kita bisa melakukan penilaian-penilaian dengan cara yang autentik misal ada proyek ada performan ada gelar karya portfolio observasi penilaian diri sejawat jurnal penugasan wawancara ini mencakup kognitif efektif psikomotor disitu nah ini untuk penilaian-penilaian budaya disitu bisa Bapak Ibu pilih dan yang terakhir Bapak Ibu produk-produk dari mahasiswa produk-produk dari siswa ini mari kita kabarkan kepada dunia yang sedang mengglobal ini ada website ada youtube ada podcast ada tv internet dan sebagainya mari kita sebarkan kebaikan-kebaikan ini kepada dunia sehingga kemudian budaya-budaya baru itu dikenal budaya-budaya karya-karya siswa kita baik itu pagelaran budaya pagelaran seni dan apapun karya siswa yang kemudian kita bangun dari budaya lokal ini budaya daerah ini bisa dikenalkan di budaya demikian Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Mas Endi dan mohon maaf sedikit lewat dari waktu yang sudah ditentukan demikian terima kasih dan selamat siang saya kembalikan kepada Mas Endi ya terima kasih sekali Pak Yuli Putanto yang luar biasa mempertegas kita mengenai kurikulum bagaimana kita berdinamika dengan kearifan-kearifan lokal kita beri tepuk tangan yang meriah meskipun tidak terdengar suaranya untuk tiga narasumber kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari nanti kami akan membuka sementara satu termin pertanyaan yang ada di layar yang sudah terspotlight ini maupun Bapak Ibu yang ada di sekolah atau di rumah yang melakukan mengikuti webinar ini untuk bertanya silahkan raise hand dulu bagi yang Bapak Ibu yang ada di rumah atau dengan visi mandiri itu nanti menunggu kami untuk memberikan masukan memberikan saran nanti Bapak Ibu apply di kolom yang sudah disediakan begitu ya nanti mekanisme untuk para guru yang tidak tampak di spotlight ini karena kita semua ada seribuan lebih disini jadi yang pertama Pak Yanrudi Purba dan Ibu Elisabeth Ruta Gaul apakah sudah masuk lalu yang di atendi Ibu Elisabeth Ruta Gaul lalu yang di mohon maaf saya sambil melihat ini ya oh sudah silahkan Bapak Yanrudi Purba dan Ibu Elisabeth Ruta Gaul bertanya ini masih ada satu lagi dan Pak ini maaf-maaf kok jalan-jalan terus Anas Juntak Ibu Anas atau Bapak Anas Juntak sudah ya tiga ya oke nanti Pak Yanrudi Purba silahkan lalu Ibu Elisabeth Ruta Gaul dan Pak Anas atau Ibu Anas Juntak Mari Waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Pak terima kasih Pak bagaimana Pak saya ya ya ibu baik kami dari SMP Cintarayat 1 Pematang Siantar ketepasan bareng Pak jadi ada pertanyaan dari kelompok kami yang mungkin kami sepakati untuk diajukan seperti sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi ya karena situasi satu aja ya Bu jangan borongan ya Pak yang pertama materi Pak Said Hamid ya mengenai soal tadi Pak jadi kami bertanya disini soal yang paling ideal di sekolah itu bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya soal yang paling ideal di sekolah kemudian apa kelebihan dan kekurangannya begitu Pak terima kasih ya terima kasih Ibu Elizabeth Dutagaul yang mewakili sekolah satu sekolah selanjutnya Pak Jan Rudi Purba silahkan Pak Jan Rudi Purba tidak masih di mute atau bagaimana tadika bertanya kalau belum tadi Bu Arnas atau Pak Arnas terima kasih Pak Arnas dikecilin dulu Pak ada yang ada yang nama saya Anakasya Semenyuta dari SMP Cinta Raya 3 Sampai Matang Siantar mohon maaf dikecilkan dulu Pak suaranya di HP sebelah oke ini sudah bagus silahkan ada beberapa pertanyaan yang menjadi di pertanyaan dalam pikiran saya Pak ya dan teman-teman sekalian semua bahwa yang pertama apa yang menjadi tolak ukur dari hasil pencapaian pembelajaran kurikulum korvalus tadi Pak yang kedua apakah kurikulum korvalus ini berbanding lurus ataupun menyokong ataupun membantu yang namanya proses AKM yang sedang kita jalankan di sekolah-sekolah Pak seperti itu apakah proses AKM ini tidak mengganggu dengan adanya kurikulumnya korvalus dari Bruder Bruder Martin tadi Pak berarti pertanyaannya disampaikan kepada Bruder Martin begitu ya Pak Arnas terima kasih Horas Terima kasih dua pertanyaan meskipun ini ada yang kita di spotlight dulu ya Pak LM Sitohang ini masih ada satu silahkan Pak Terima kasih Pak Hendi nampaknya seperti dari Subhanan Utara jadi dia memborong ini mau mundur saya tadi karena sudah dari siantar tapi gak apa-apa lah oke terima kasih atas kesempatan ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi saya juga saya saja kepada Pak Hamid Profesor Hamid mungkin disatukan dengan Dr. Yudi masalah kurikulum ini karena saya menangkap tadi bahwa Profesor Hamid mendefinisikan bahwa kurikulum ini sebenarnya mengembangkan potensi peserta didik di masa kini masa kini diterjemahkan juga bukan hanya saat ini tapi besok lusa dan seterusnya ya kemudian dengan Pak Yuli tadi kurikulum yang bermuatan lokal saya berpikir-pikir kalau dikaitkan dengan potensi peserta didik berarti kurikulum di satu sekolah akan berbeda dengan sekolah yang lain kalau dikaitkan dengan budaya lokal maka kurikulum di satu region satu daerah akan berbeda dengan di daerah yang lain jadi kurang kurang tepat mungkin sekarang ini kita memiliki kurikulum yang disentralisir dimana kurikulum sepertinya ditawarkan dari pemerintah pusat untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah atau di daerah-daerah maka saya mengusulkan bolehkah melalui para orang-orang yang kompeten seperti Profesor Hamid dan Dr. Yuli dan Dr. Martin dan praktisi-praktisi pendidikan yang lain kalau pemerintah itu membebaskan para ahli para orang yang berkompeten membuat banyak kurikulum atau kurikulum sehingga kurikulum ini menjadi pilihan-pilihan di daerah-daerah ataupun di sekolah-sekolah jadi kurikulum itu menjadi suatu komoditi suatu jualan kepada daerah-daerah atau kepada satuan-satuan pendidikan untuk bebas memilihnya kurikulum mana yang akan dilaksanakan di sekolah sehingga terakomodasilah apa yang tadi pengembangan potensi diri anak-anak dan juga memasukkan budaya-budaya lokal mungkin ada presentasenya dan itulah yang diatur oleh pemerintah presentase yang bersifat nasional dan presentase yang bersifat kedairahan atau individual itu terpikir dalam pikiran saya supaya kebebasan itu ada di setiap sekolah dan di setiap daerah itu dulu Pak Hendi terima kasih ya terima kasih Pak Tohang kita sudah punya dua yang bertanya Bu Elizabeth Juta Gaul dan Pak Anas Juntak serta penegasan atau saran dari Pak LMC tohang tolong di spotlet tiga narasumber kita yang pertama untuk Prof Hamid soal yang ideal seperti apa lalu untuk Buda Martin apa yang menjadi tolak ukur sebenarnya untuk kurikulum berbasis nilai ini dan apa core value membantu AKM lalu yang ketiga bagaimana tanggapan para narasumber terhadap Pak LMC Tuhang Pak LMC Tuhang ini adalah pengurus Yayasan Dunbus Komedan gitu silahkan yang pertama Prof Hamid Hassan silahkan Prof baik terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan yang baik soal yang baik adalah soal yang misalnya kita inginkan sedangkan informasi yang kita inginkan itu beragam ada pengetahuan ada keterampilan berpikir ada sikap perilaku karakter dan sebagainya seperti itu karena itu tidak mungkin dia hanya dengan satu alat saya sering mengambil contoh di kelas saya seperti pisau dapur itu tidak hanya satu kita seringkali hanya punya pisau dapur satu untuk motong daging itu juga untuk motong ikan itu juga untuk motong sayur itu juga untuk motong buah itu juga nah ini yang tidak bisa untuk motong daging dengan untuk motong buah ya beda pisaunya demikian juga kalau untuk mengetahui pengetahuan pengetahuan fakta ya definisi seperti itu memang bisa kita dengan soal objektif tapi kalau ingin mendapat pendapat dia kreativitas dia apa yang dia pikirkan tentang sebuah pendapat itu tidak mungkin dengan soal objektif kita memberikan dia soal urayan disitu nah yang sekarang ini di dalam kurikulum 2013 itu yang kita namakan juga authentic assessment authentic assessment itu soalnya masalah yang diberikan adalah masalah yang real di dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan demikian anak solving the problem menyelesaikan masalahnya itu berdasarkan apa yang sudah dia pelajari dan disitulah jawabannya kalau 40 anak bisa 40 dan semuanya benar tidak hanya satu jadi apa yang kita ingin cari nah kalau kita hanya ingin cari pengetahuan faktual definisi ya memang tes objektif itu kena kalau pengetahuan faktual atau definisi yang dikemukakan oleh seseorang hanya satu jawabannya yang benar ya kalau umpamanya apa ditanya apa pendapat Thailand tentang apa hasil belajar ya hanya satu jawabannya ya tapi kalau apa pendapat anda tentang hasil belajar bisa beragam tidak hanya pendapat Thailand yang dikemukakan nah jadi ini yang menentukan bukan bukan soal yang menentukan tetapi kita pengetahuan apa informasi apa yang kita peroleh dan itu yang menentukan ya seperti itu itu apa untuk Ibu Utagawul ya mudah-mudahan itu bisa menjawab ya kemudian untuk apa Pak Siotang yang tadi terakhir ya Si Tohang kurikulum itu ada bagian kurikulum nasional ada kurikulum muatan lokal itu sebenarnya kurikulum daerah itu satu ya jadi dengan demikian disana ada bagian seperti itu dan KTSP KTSP itu adalah kurikulum operasional yang melaksanakan kurikulum nasional ya di dalam KTSP itu ada muatan lokal tetapi KTSP itu sendiri sehingga dengan demikian kalau apa katakan di sebuah daerah itu saya ambil contoh katakanlah ketika kita belajar tentang apa bencana alam ya di sebuah daerah dimana bencana alamnya itu katakan bahaya tsunami maka dia perlu belajar tentang tsunami ya kalau di daerah itu umpamanya adalah angin puyuh maka dia bicara tentang angin puyuh kalau gunung merapi maka gunung merapi itu yang paling fokus tentang bencana alam jadi judul itu sangat terbuka untuk dimasuki oleh materi-materi lokal sehingga satu daerah satu sekolah dengan sekolah lain itu berbeda itu satu yang kedua KTSP itu memang maksudnya adalah untuk deviasi dari setiap sekolah sehingga dua sekolah yang berdekatan mungkin saja dia memiliki apa selain unsur nasionalnya tadi tapi KTSP yang berbeda karena misinya mungkin berbeda dan sebagainya karakteristik anak didiknya itu bisa berbeda tetapi juga mungkin ini lingkungan tadi Dr. Julie juga mengatakan lingkungan fisik lingkungan alamnya lingkungan sosial dan lingkungan budayanya itu berbeda menyebabkan ada materi-materi yang berbeda yang tantangan besar kita adalah karena buku teks kita dibuat secara nasional nah dengan buku teks yang dibuat secara nasional penulis buku teks tidak mungkin mengetahui sekian banyak karakteristik daerah itu sehingga dengan demikian maka terjadi hal yang tadi seolah-olah penyeragaman tapi sebetulnya ketika sekolah itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan KTSP tadi yang unsurnya sudah dijelaskan oleh Dr. Julie itu maka sebetulnya dia bisa masuk ke sana sehingga KTSP itu tidak hanya muatan lokal dalam satu bentuk yang berdiri sendiri tetapi juga muatan-muatan materi untuk setiap mata pelajaran kalau sejarah mempunyai latar sejarah lokalnya mana dia bisa angkat di situ ketika zaman katakanlah mempunyai zaman batu apa yang ada di Sulawesi Utara saya pergi ke sana dan saya lihat di situ banyak sekali peninggalan megalitikum yang tidak ada di dalam buku teks di Sumatera Utara ada Candi Bahar yang tidak ada di dalam buku teks karena Candinya bagus dan itu masih itu dimasukkan ke sana bagian jadi bisa masuk dalam konten setiap mata pelajaran bisa dia berdiri sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri jadi dengan demikian itu unsur lokal yang masuk ke sana tentu saja karena kita adalah satu negara kesatuan dan di dalam undang-undang dasar dikatakan kita membangun pemerintah mempunyai kewajiban membangun satu sistem pendidikan nasional maka ada pengetahuan tentang nasional yang juga harus dikuasai oleh setiap peserta didik kita tetapi pengetahuan pengetahuan lokal termasuk pengetahuan lokal disitu adalah tadi budaya ekonominya sistem ekonominya disini ada salah faham tentang muatan lokal muatan lokal itu hanya tidak hanya budaya tidak hanya bahasa daerah tapi juga ekonominya ekonomi ekonomi apa yang ini yang menonjol disitu kalau itu daerah pesisir daerah perikanan silahkan bicarakan tentang kehidupan penilaian dan sebagainya sehingga dia adaptasi terhadap daerah jadi apa itu nah kalau komposisinya ingin diperluas itu antara nasional dengan mungkin muatan lokal itu tidak lagi tidak hanya 2 SKS mungkin 4 SKS atau berapa saya kira itu satu usul yang baik ya satu usul yang baik sehingga dengan demikian apalah bisa kita usulkan kepada pemerintah untuk bisa memberikan data untuk muatan lokal lebih baik walaupun tadi saya katakan di dalam kurikulum 2013 bedanya dengan kurikulum 2006 disana karena di kurikulum 2013 muatan lokal itu bisa masuk pada setiap mata pelajaran tapi bisa menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri sedangkan kurikulum sebelumnya 2006 itu hanya pada mata pelajaran yang berdiri sendiri ya jadi disitu perbedaannya nah tetapi kalaupun itu masih perlu diperluas saya kira silahkan itu tidak jadi masalah ya anak harus mengenal juga mengenai lokalnya ya budaya lokalnya dan sebagainya apalagi apa pada masa sekarang kita juga harus memperkuat bangsa ini dengan pengetahuan dan pemahaman setelah apa dilaku lokal ketika kita bicara core values maka tadi saya tunjukkan komunitas bahkan lebih kecil dari masyarakat bagaimana nilai-nilai yang ada di komunitas itu ya bisa diserap dan bisa menjadi karakter dia ya jadi apa wahananya sudah ada ya nah tinggal kita bagaimana memanfaatkannya mengembangkannya ya dalam biologi di dalam apa apa fisika dalam kimia dalam sejarah dalam geografi dan seterusnya dan seterusnya itu bisa dimasukkan nah disamping itu kita juga bisa mengembangkan mata pelajaran muatan lokal yang tadi kembali tidak hanya terbatas pada masalah sosial budaya ya jadi bisa bisa dikembangkan dalam dua jalur itu nah kalau sebagai mata pelajaran dirasakan masih kurang kita usul itu saya kira bagus ya seperti itu so kalau yang dalam mata pelajaran tidak disebutkan komposisinya berapa seperti itu ya jadi dengan demikian apa satu hal yang bisa masuk dan dan itu kalau kita baca tentang KTSB setiap apa sekolah itu KTSB itu adalah sekolah apa kurikulum operasional dari kurikulum nasional dan setiap sekolah bisa memiliki karakteristik kurikulumnya yang berbeda ya saya kira itu yang bisa saya jawab terima kasih terima kasih Prof selanjutnya untuk pertanyaan kepada Buder Martin apa yang menjadi tolok ukur dalam pendidikan berbasis nilai pendekatan sikap ini dan apa core value membantu AKM baik terima kasih pertanyaan dari Pak Anas Pak Anas Suntak baik tadi apa yang menjadi tolok ukur dari core values kalau kita mau menggunakan core values di dalam kurikulum kita sebagai dasar tentu kita masih harus menjabarkan core values ini dalam sekolah-sekolah kalau kita menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan kita masih bisa menjabarkan atau memasukkan core values itu dalam visi misi sekolah lebih lanjut lagi masih bisa pada tujuan sekolah tujuan pendidikan dalam merumuskan tujuan pendidikan tujuan pendidikan di sekolah tersebut perlu rumusan yang terukur ada bagaimana supaya tujuan itu dapat dicapai maka rumusan tujuan yang memuat values yang membuat memuat nilai-nilai itu nanti dapat diukur maka itu harus merumuskan tujuan yang dapat tercapai tetapi terukur nah maka tolong ukurnya bukan pada core valuesnya tetapi pada core values yang sudah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran itu kita kita mengukurnya apakah tujuan pembelajaran itu dapat tercapai atau tidak dan dalam tujuan pembelajaran itu sudah masuk unsur-unsur nilai yang di ingin disampaikan atau ingin dicapai itu yang pertama jadi yang harus dicocokkan adalah antara tujuan dan pencapaian lalu yang kedua apakah nilai-nilai itu akan mendukung atau sesuai dengan AKM yang sekarang ini didanamkan oleh pemerintah untuk penilaian akhir untuk penilaian pendidikan yang disebut nilai itu perlu kita bedakan nilai itu ada nilai universal yang berlaku untuk siapa saja di seluruh dunia ada nilai nasional yang hanya berlaku untuk satu negara ada nilai lokal bahkan ada nilai individual jadi ada nilai universal nilai nasional bahkan ada nilai regional ada nilai lokal dan nilai individual nah kalau kita bicara masalah AKM tadi dalam penjelasan saya pemerintah Indonesia sudah menetapkan lima nilai inti yaitu religius integritas nasionalis mandiri dan gotong royong nah kalau kita memiliki nilai lokal kita bisa mencocokkan dengan nilai nasional itu sejauh mana bisa diintegrasikan jika mungkin misalnya kita menginginkan anak yang saleh anak yang dan seterusnya itu bisa sesuai dengan nilai nasional tentang religiositas kalau kita misalnya ingin menanapan nilai tanggung jawab nilai konsisten dan seterusnya itu ada bisa di bawah nilai integritas yang ditetapkan oleh pemerintah dan lain sebagainya jadi kita akan mencoba melihat nilai-nilai kita yang kita tetapkan dalam kurikulum lokal dalam KTSP apakah masuk dalam nilai-nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yang akan nanti menjadi tol ukur di dalam penilaian AAM assessment kompetensi minimum karena dalam assessment kompetensi minimum yang akan dinaik itu yang pertama soal literasi yang kedua itu soal numerasi dan yang ketiga itu survei karakter dan lingkungan belajar nah dalam survei karakter itu tentu yang menjadi ajuan dari AKM dari pemerintah tentu saja nilai-nilai tadi yang sudah ditetapkan nah apakah nilai-nilai kita yang kita tetapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing bisa masuk di bawah nilai-nilai yang ada dari pemerintah saya menduga mayoritas akan masuk entah di bawah religiositas entah di bawah integritas entah nasionalisme entah mandirian dan gotong royeng tetapi jika ada nilai yang khas sekolah itu tidak bisa dimasukkan di bawah nilai-nilai utama dari pemerintah itu bisa ditambahkan di situ jadi antara nilai yang kita tetapkan di sekelas di sekolah dan nilai-nilai yang di nilai-nilai nasional itu tidak akan bertentangan tetapi justru bisa saling melengkapi saling karena murid kita adalah murid bangsa Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai yang ditetapkan tetapi karena murid kita juga memiliki kekhasan di sekolah khusus maka ada nilai-nilai yang barangkali untuk wilayah itu atau untuk kiasan itu yang diperbuangkan nah itu bisa ditambahkan disitu jadi tidak akan ada pertentangan antara nilai-nilai nilai-nilai nasional dan nilai-nilai lokal karena pada prinsipnya yang namanya perbuatan baik perbuatan baik itu adalah bersifat apa nasional bersifat universal bersifat lokal hanya cara mengekspresikan biasanya berbeda-beda tetapi tujuannya adalah sama tetapi cara mengekspresikan suatu nilai dan cara mungkin melakukan penghayati barangkali ada bedanya tetapi tidak ada yang bertentangan ini yang ingin saya jawab jadi kalau kita mengajarkan menyusun kurikulum berdasarkan core values itu akan sangat mendukung penilaian yang akan dilakukan yaitu assessment kompetensi minimum karena dalam assessment kompetensi minimum akan ada tentang survei karakter yang akan juga diukur oleh AKM itu ini saja sementara perlu tambahan terima kasih terima kasih dengan AKM begitu ya AKM itu memang ada di kita karena negara Indonesia ini negara pendidikannya berbasis standar sehingga kemudian ada AKM ada SNP yang mengatur tentang itu nah namun pemahaman yang harus kita bangun Bapak Ibu bahwa yang namanya standar ya regulasi yang mengatur kita standar nasional pendidikan kita harus pahami bahwa yang namanya standar itu minimal itu yang harus kita pahami bahwa yang namanya standar itu minimal berarti kalau baru dari itu baru mencapai standar minimal ya standar motornya Rossi itu tidak standar tapi motor kita sehari-hari yang kita pakai itu ya standar kecepatan 100 km per jam masih mampu tapi buat lari 260 km per jam ya merotoli semuanya karena motornya sudah tidak standar tapi kalau motornya Rossi tidak di atas standar mau kecepatan di atas itu is oke nah ketika SNP itu minimal standar itu minimal maka pertanyaannya siapa yang akan membuatnya menjadi maksimal nah ya sekolah satuan pendidikan dengan beserta bapak ibu guru semua warga sekolah yang membuatnya menjadi maksimal nah itu nah kurikulum core value seperti yang disampaikan oleh Bruder Martin Handoko dan seperti yang disampaikan oleh Prof. Hamid itu yang apakah itu AKM sejalan dengan itu saya kira dengan dengan kurikulum core value ini malah melampaui beyond 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 AKM melampaui batas-batas AKM karena ya tadi AKM itu kan minimal nah ini kan upaya-upaya penambahan nilai yang kita lakukan untuk meningkatkan nilai tambah yang ada di sekolah supaya kemudian sekolah itu punya keunggulan kompetitif keunggulan komparatif gitu nah itu nah bisa dilakukan dengan itu kurikulum core value yang menjadi nilai-nilai keluhuran yang bisa kita bangun untuk menjadi nilai plus nilai tambah nilai keunggulan dan juga bisa kita bangun dengan kurikulum-kurikulum berbasis muatan lokal saya pernah mendampingi di Pekalongan itu karena Pekalongan itu daerah batik selain aja mengatakan kota batik di Pekalongan nah karena Pekalongan ini kota batik maka ada salah satu SD yang kemudian kita dampingi dengan membuat kurikulum muatan lokal yaitu membatik jadi anak-anak SD sudah diajari membatik karena harapannya nanti kalaupun dia nanti tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau sekolah jenjang level berikutnya maka setidaknya dia tahu cara membatik kalaupun dia akan menghidupi kehidupannya di saat itu dengan dengan banyaknya pabrik batik di sana dia bisa memenuhi kemampuan minimal itu dan kemudian kita pernah mendampingi di kendal itu karena masyarakat kendal itu adalah masyarakat nelayan maka kemudian kita mendampingi satu sekolah yang kita mengembangkan kurikulum muatan lokal dengan mata pelajarannya itu otomotif mesin kapal jadi anak-anak kita ajari memperbaiki mesin kapal kalau orang tuanya itu pelaut mencarikan dengan kapal-kapal kecil itu maka kalau rusak dan sebagainya tidak perlu harus mengeluarkan biaya banyak untuk reparasi tapi anak-anaknya sendiri bisa memperbaiki mesin-mesin kapal itu sehingga kita ajari kita desain kurikulum otomotif mesin kapal di kendal nah itu sekedar contoh-contoh yang barangkali bisa dilakukan dan soal kearifan-kearifan budaya kearifan-kearifan masyarakat setempat itu memang banyak ragamnya contoh waktu saya riset untuk doktoral di daerah Kalibening salah tiga itu itu ada satu sekolah alternatif nah nama Kalibening saja itu menjadi apa namanya simbol-simbol etnografi jadi misalnya begini ada pernyataan orang kali bening orang kali bening itu airnya saja bening apalagi orang-orangnya begitu ada pernyataan itu orangnya airnya bening jernih ya dalam bahasa Indonesia orangnya airnya saja jernih apalagi orang-orangnya barangkali berlaku jernih berpikiran jernih yang semuanya itu konotasinya baik semua pun demikian ketika saya riset S2 untuk sosiologi itu juga saya meneliti tentang perkelahian antara dua desa yang turun-menurun jadi regenerasi kekerasan jadi kekerasan yang diregenerasi turun-temurun perkelahian yang turun-temurun ternyata itu ada salah satunya desa yang berkelah itu kali hangat orang mengatakan loh wongkalinya saja hangat apalagi orangnya jadi orangnya hangat air hangat cenderung panas kalau airnya saja panas apalagi orang-orangnya itu kan artefak-artefak arkeologis yang barangkali mungkin kalau orang Jawa mengatakan otak-atik gatuk tapi itu ada titik temunya di situ nah barangkali dengan kearifan-kearifan budaya baik seperti yang disampaikan Prof. Hamid dari budaya dari apa namanya kekayaan-kekayaan alam dan juga potensi-potensi ekonomi itu yang ini bisa dikembangkan maka kemudian kita melampaui AKM yang sekedar hanya minimal di sekolah-sekolah mungkin begitu Mas Sendi kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada Mas Sendi terima kasih terima kasih Pak Dr. Yuli Utanto Bapak Ibu Buder Prater Pastur tidak terasa waktunya sudah lebih 6 menit dari waktu yang telah disediakan kita tidak terasa ya bagaimana dinamika pesta intelektual kita sungguh menjadi perayaan yang luar biasa bahkan pasti ibu-ibu itu jam 4 sudah mulai dandan untuk mempersiapkan semuanya kami mengucap terima kasih dan syukur atas perjumpaan dinamika kita selama program organisasi penggerak ini Buder Martin Prof. Hamid Pak Yuli yang telah mempertegas kita mempertegas langkah kita luar biasa saya mencoba untuk membuka dengan PR yang kami diberikan PR oleh ketika membuka itu kami diberikan PR membuka POP itu kami diberikan PR oleh Dromo Dr. Jokola Lono bahwa program organisasi penggerak ini akan membentuk social framing yang baru pasti ada agenda setting yang kita perjuangkan lalu brokering meleburkan cakrawala cakrawala sampai melahirkan robust action aksi yang nyata yang raksasa sementara ini kita ada di 144 sekolah dengan 15 yayasan tersebar dalam 47 kabupaten dan kota 13 provinsi 1958 pendidik lalu 34 34 431 siswa ternyata ketika bola ini menggelinding robust action nya itu sungguh nyata dan untuk social framing pada kesempatan siang hari ini kita dipertegas refleksi kita dipertegas oleh Buder Martin bahwa kita berada dalam kebutuhan yang sama yakni pada kesempatan kali ini kita butuh pendekatan baru karena pendekatan yang selama ini melalui satu aspek saja yakni kognitif tidak berhasil untuk pendidikan karakter kita oleh karenanya itu perlu kita menjawab krisis ini dengan malah mensinergikan komponen-komponen baik komponen kognitif afektif psikomotorik dan akhirnya kita membawa membentuk karakter ini sebagai pembawaan seluruh kehidupan dan PR Buder Martin ketika kami diberi PR ini diusahakan sampai mati sampai akhir hayat itu kami masih ingat betul bagaimana PR untuk pembentukan karakter terus menerus untuk menggali ini kita selesaikan sampai akhir hayat dan untuk pendidikan karakter ini butuh figur-figur dan model-model tadi juga dipertegas oleh Profesor Hamid bahwa guru itu bertugas dan bertugas saja ya tetapi berperan berfungsi sebagai indirect teaching pembelajaran karakter nilai-nilai berbasis atau berdasarkan struktur keteladanan yang dirancang diimplementasikan dan dievaluasi menggunakan assessment yang tidak bisa satu assessment saja tapi juga perlu beragam dan sesuai dengan kebutuhan tadi juga kita dipertegas bahwa guru pendidikan bukan semata-mata balapan ini kita brokering kita mengubah mindset bahwa guru harus berpindah tidak hanya kognitif saja tetapi kognitif pun membutuhkan perilaku membutuhkan sikap membutuhkan keteladanan afektif demikian pula psikomotorik juga lalu pemberian informasi-informasi sebagai clearance atau penggambelangan tentang nilai dan perilaku itu dibutuhkan tahap awal tetapi selanjutnya keteladanan dari patron-patron yakni guru itu sangat dibutuhkan fungsi guru adalah terus-menerus untuk memperbaiki menyembuhkan lalu memberi motivasi kepada seluruh peserta didik kita dan akhirnya dengan Pak Yuli kita semakin disangatkan perspektif kita bahwa tradisi ya tradisi itu kan maknanya dekat antara etimologinya itu dekat antara tradire dengan traditore tradire itu artinya pelestarian atau handover estafet tradisi lalu kalau traditore itu adalah pengkhianatan pengingkaran jadi antara suplit of tongue ini kadang-kadang bisa merefleksikan kita bisa berefleksi bahwa antara pelestarian dan pengkhianatan itu dekat oleh karena itu global lokal desa kota lalu simetris asimetris wawasan kita berkembang tidak hanya satu demi satu kita masuk dalam satu aspek saja yakni kognitif tetapi seluruh aspek kehidupan inilah kurikulum yang kita kembangkan yakni menunjang seluruh kehidupan seluruh pengalaman baik pengalaman keguruan pengalaman murid dan semuanya disatukan dalam pengalaman pemelajan oke gitu saja bagaimana kita berdinamika berproses bersama kami mengucapkan terima kasih kepada Buder Martin Profesor Said Hamid Hassan Pak Yuli Utanto atas kebersamaan kita bersama lalu Bapak Ibu Buru Kepala Sekolah kami mohon maaf tidak bisa menampung semua pertanyaan yang dilontarkan dan saya pribadi saya mengucap syukur yang luar biasa atas kesempatan siang hari ini terima kasih dan maaf apabila ada salah kata untuk memandu acara ini terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Miko selamat menikmati